Belum lama ini, viral di media sosial aksi seorang pria yang melamar seorang perempuan di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ternyata, perempuan tersebut diduga telah menikah dan punya seorang anak. Keterangan tersebut disampaikan pria yang mengaku suami perempuan tersebut. Dikutip dari Tribun Jabar, perempuan tersebut diketahui bernama Tika. Peristiwa viral perempuan di Lamar Kekasihnya yang juga sesama Bobotoh itu terjadi setelah pertandingan Persib Bandung melawan Arema FC pada Minggu 25 Agustus tahun 2024. Dalam video yang beredar, seorang pria yang memakai baju hitam berdiri di depan Tribun Penonton. Kemudian, dia berlutut di hadapan Kekasihnya sambil memberikan cincin. Keduanya langsung mendapatkan sorakan bahagia dari Bobotoh. Sejak video itu viral, Bobotoh di internet pun turut mendoakan keduanya. Namun, belakangan, kisah cinta dua Bobotoh ini ternyata mengandung plot twist. Ternyata, Tika sudah memiliki suami dan anak. Sosok suami Tika yang bernama Wawan muncul ke publik membeberkan bukti-bukti pernikahan mereka. Melalui akun TikTok Wawan Setiawan, Jumat 30 Agustus tahun 2024 Wawan membagikan foto ketika-tika dilamar kekasihnya di Stadion Sijalak Harupat. Ia mengunggah foto itu untuk mencari keberadaan pria yang bersama istrinya. Menurut Wawan, istrinya meminta izin kepada dirinya untuk bekerja di Garut. Wawan mengaku dirinya memiliki bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ia adalah suami Sahtika. Dalam unggahan lainnya, Wawan melampirkan bukti-bukti berupa surat permohonan izin nikah, kartu keluarga, serta foto-foto pernikahan mereka. Berdasarkan bukti yang diunggah, Wawan dan Tika telah menikah pada 6 Juli tahun 2021. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.